Intro Halo guys, welcome back to my latest video Hari ini gue bahas seri KO dari scraper Hasbro Combiners ke Devastator Yaitu dari D&D Itu dia unitnya, langsung kita liat kotaknya Ini dia D&D, Devil Seekle Decash Metal Transformation, Devil Seekle nomor DD02 DD02-nya kemarin Devil Crab Sekarang dia namain Devil Seekle Devil Seekle KO dari scrapernya Hasbro Ini dia unitnya, kotaknya Kenapa dia namainya selalu ada Devil-nya di depannya Kemarin Devil Crab, sekarang Devil Seekle I don't know Oke langsung aja kita liat, samping gak ada Di belakang juga gak ada, masih sama Untuk umur 16 tahun ke atas Decash Metal Transformation Sama-sama Devil Seekle Oke kita langsung aja masuk ke unitnya Ini dia Devil Seekle Oke guys Kita langsung liat guys Wow Keren sih Keren, 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 keren Detail mukanya juga bagus banget Dia ada kayak matanya berwarna merah gitu guys Liat Kayak Devil beneran Matanya Perhatikan Ya kan Oke Detailnya sih oke ya Lumayan banget detailnya Kakinya Ini ada kayak capitnya dia guys Kayak capit Dan ini bisa di Bergerak gini guys Naik turun ke atas ke depan Seperti itu Oke Terus dia ada ini Rantai Nah ini di versi originalnya gak ada nih guys Rantainya Dan ini bisa ditaruh disini Dimasukin Di capitnya sini guys Nah seperti ini Itu dia guys Detailingnya Dan disini Ada abu-abu ya Biasa penghubungnya Hitam Masih sama sebenarnya warnanya kayak yang lain Cuma beberapa fitur yang membedakan Mungkin adalah warna Disininya guys Ini agak mengkilat Karena ini dia part-time die case Kalau kalian berarti ini part-time die case Dan juga rantainya ini guys Di versi originalnya ini gak ada Ini gak bisa dilepas kalau gak salah Di versi originalnya Ini ada rantai Jadi kalau dilepas bisa dilempar kali maksudnya Kayak capit Oke ini dia D&D Devil Crab Some of detail masih sama ya Kita ke samping Seperti ini Detailingnya sih lumayan ya Paint jobnya juga bagus banget loh ini Dan dia menambahkan beberapa part metal die case Sama additional detail kayak yang rantainya sih guys Ini masih sama Dan ini ya Jangan lupa ini compatible dengan versi Hasbro dan Aoi Jadi kalau yang udah ngumpulin versi Aoi sebelumnya Ini compatible banget Ini juga ada detailnya guys Kayak gini Ini belakangnya Ini bannya Puter Gue berharap sih sebenernya bannya ini dari karet ya Tapi masih dari plastik Gue dari karet keren banget kali Oke Dia devil cycle atau scraper Detailingnya Kita langsung masuk ke artikulasinya guys Untuk artikulasinya sendiri Untuk bagian kepala Dia bisa ke atas ke bawah doang Seperti ini Ada dua artikulasi Ke atas ke bawah disininya Dia diputer begini juga bisa Dia kayak moncong gitu ya Bisa di ke bawahin begini juga bisa Di katup disininya lahirnya Untuk tangan Kita bisa puter 300 derajat Mari kita lihat Oh gak bisa Mentok guys Tapi bisa begini Dan ini tadi seperti yang gue bilang bisa dilepas ya Karena dia ada rantainya gini sih Disininya Untuk pinggang Gak bisa diputer pinggangnya Untuk kaki dia bisa ke depan Kaki lumayan banyak sih artikulasinya Ke belakang juga bisa Terus ditepuk juga bisa guys Seperti ini Lalu untuk di split Agak terbatas sih Gak bisa terlalu di split Paling kakinya bisa diputer begini guys Dan tangan juga bisa puter begini Tapi ya itu terbatas banget artikulasinya Ini juga bisa seperti ini Dan capitnya bisa kita Buka seperti ini Bisa kita tutup juga Bisa diginiin juga guys Capitnya lumayan banyak artikulasinya sih Ya guys Bagus banget ya detailnya Penjoknya juga bagus Benjok banget ini D&D Ini ada part dekes gue suka banget Terus matanya itu merah banget guys Seperti ini guys Kalau kita deketin Kayak devil beneran kan Oke guys itu dia Didi Devil Crab Kita langsung masuk aja ke comparisonnya Kita bandingin yang pertama dengan Deluxe Class dari Hasbro Serie originalnya Ini dia dengan Sideswipe Gak banget kecil banget Terus yang kedua Kita bandingin dengan Voyager Class Ya Masih sama Karena ini compatible dengan versi Hasbro dan Aoi Harusnya dia sama dengan versi originalnya Jadi ini ukurannya Voyager aslinya Dan Voyager beneran Sama ukurannya kayak Thunder Cracker Oke yang terakhir Kita bandingin dengan versi originalnya Yaitu Ultra Magnus Leader Class Tentu aja lebih gede Ultra Magnus Karena dia Leader Class Oke kita lihat perbandingannya Lagi gede Ultra Magnus ya guys Kelihatan Oke itu dia Perbandingan dengan seri originalnya Dan satu lagi kita bandingin dengan Seri Aoi yang lain Yaitu KO Oversize dari Red Alert Red Alert Red Alert Ya itu lah Oke ini dia guys Perbandingannya Mantep ya Aslinya kan Kalau versi Red Alertnya yang kecil seperti ini Jadi kecil dia Ini dia Versi Aoi Versi Hasbro Yang kecilnya Oke itu dia Sedikit perbandingannya Dengan beberapa unit yang lain Kita sekarang langsung masuk Kepada Transformasinya Dari si Devil 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 Sequel ini Oke stay tune guys Oke guys Sekarang langsung aja Kita transform dia Jadi bentuk alt mode nya Oke ini dia guys Pertama-tama yang harus kita lakukan Adalah kita masuk ke bagian belakang Nah disini ada konektor Yang menghubungkan tangan dengan ini Kita buka guys Seperti ini Ini juga sama Sebelah sini Kita buka Lalu kakinya Agak dimajuin ke depan Dikit guys Lalu kalau sudah Kita masuk ke bagian depan Untuk kepalanya ini Di bawah Yang vertex ini Bisa kita buka Kita masukin kepalanya guys Nah disini Kita tutup Lalu part yang ini Kita bisa angkat Seperti ini guys Kita puter sampai dia ke depan Dan dia harus masuk disini guys Oke Kalau sudah Lalu kita buka part yang disini Kita naikin seperti ini Sementara Lalu kita buka part ini Tangan yang kita puter Oke Nah disini Part disini Ini masuk kesini guys Oke Nah lalu part yang disini Juga sama Disini ada partnya juga dia Kita masuk disini Oke Langsung kita masukin disini guys Lalu part yang disini Ini masuk kesini guys Masuk kesini Masuk kesini Sampai bunyi Oke Nah kalau sudah Sekarang kita masuk ke part ini Ini kita tutup Seperti ini Ini juga sama Kita tutup Seperti ini Kalau sudah kita puter guys Seperti ini Ini juga sama Ini juga sama Ini emang kita sering Pas-pas gitu guys Kita puter seperti ini guys Oke Oke Ini part yang disini Ini part yang disini Ini part yang diputar guys Ke depan Sepertinya Ops Sorry Oke ini taruh dulu aja Aduh Aduh Patah guys Ini taruh aja dulu Sementara Oke Kita taruh dulu disini guys Oke Lalu kita masuk ke Bagian disini guys Kaki Kakinya ini Kita bisa Taruh ke belakang guys Kita buka disini Oke Oh iya Yang ini agak hati-hati guys Dia partnya Gampang copot Ini copot sendiri tadi Kita taruh dulu aja Biar gampang Lalu kita puter Ini Kita bikin kesini guys Kalau sudah Kita puter ke belakang guys Seperti ini Nah Sampai dia lurus Kita buka lagi Kita katasin Dan ini Ini bisa masuk Kesini Kita puter Seperti ini guys Ya Kalau sudah diputer Sampai ini masuk kesini Agak sedikit ribet sih emang Ini Kita Kedepanin Sampai seperti ini Lalu dia ke depan Dan ini masuk ke Partnya Ini masuk kesini Rapiin Masukin Dan Clockin Oke Sudah masuk Oke Kalau sudah Langsung kita masuk ke Part yang disini Ini sama Kita buka dulu Dan ini kita rapiin Kita buka Kita gini guys Sip Oke Kalau sudah Ini kita Puter seperti ini guys Tadi Kita puter ke bawah Sama Seperti tadi Kita puter Begini Dan ini bisa kita Kedepannya Sama seperti yang tadi Seperti ini Oke Nah ini juga sama Ini connect Kesini Kita masukin guys Ini harus lurus Sejajar Lebih gampang Dan ini harus Di antara part ini sama ini Sudah Ini kita masukin Kesini Sudah Rapet Oke Ini part tadi ya Yang lepas Hati-hati guys Ini bener-bener rentan Banget disini Ini Ada part kecil gitu Aduh Sayang banget Oke Lalu ini kita Majuin Seperti ini Ke part depannya Dan ini bisa kita buka guys Seperti ini guys Oke Nah ini Kalau sudah ke depan Kita Puter dikit Seperti ini guys Seperti ini Lalu ini kita bisa Masuk Ini kesini guys Seperti ini Ini juga masuk kesini guys Ya Lalu Part yang disini Ini bisa masuk Arus Ini ada part kecil disini Ini bisa masuk kesini guys Kalau kalian kelihatan Ini part ini ada Kesehatan kesini Oke Dan kalau sudah jadi Jadilah dia Dalam bentuk Alt mode nya Ini dia guys Tinggal derapin sedikit Oke Ini dia guys Dalam bentuk Alt mode nya Scraper Atau devil cycle Dan ini tadi ada part Yang Gue gak ngerti Sini Partnya agak Patah Sepertinya Ini kita taruh disini dulu aja Oke Mungkin masih bisa Dilem pakai Porgo ya Sayang banget Ini rentan banget guys Hati-hati Pas transform ini Rentan banget Keputer sedikit Dia patah nih Oke Ini dia guys Sudah dalam bentuk Alt mode nya Itu dia Devil cycle Gimana guys Bagus ya Devil cycle Kita lihat detailnya guys Dari samping Seperti ini guys Dari depan Seperti ini Dan ini Bisa dinaik turunin guys Seperti ini Nah Bisa dinaikin Kalau kita mau turunin Juga bisa Seperti ini Jadi bisa Flexible dia Benda-benda kayak Scraper gitu sih Tapi kalau gue sih Lebih suka diturunin Gini Ya detailnya Bagus ya Detailing itu Bagus banget Disini Disini ada Tenebahan warna Cet perak Dan muter Muter bannya Ini dari belakang Ini ada part Untuk transformasi Jadi devastatornya Kita bisa Puter-puter Seperti ini guys Oke Ini dari samping Ini muter juga Ini muter juga Oke Itu dia guys Ini dia dalam bentuk Alt mode-nya Devil Seacle Atau scraper Ini dari atas guys Seperti ini Dan dia bagus banget sih Disini Ini mungkin bisa jadi Barang nosokan Misalnya Atau disini Dan dia muter jalan sih Seperti ini Gimana menurut kalian Bagus ya Cuman hati-hati banget Gak separtnya ini Ini partnya gampang banget Patah Liat Disini patah Part kecil ini Hati-hati Dia rentan banget Nanti mungkin bisa Di lem pake power glue Atau lem gitu ya Ini rentan banget Karena partnya kecil Hati-hati Oke Itu dia guys Review Dari Devil Seacle D&D Yang merupakan KO dari Hasbro Scraper Sekian video dari gue Kalau kalian suka video ini Silahkan like And subscribe And see you in my next video Bye Sampai jumpa